Wanita bernama Adelia Nurhaliza merupakan guru SD Negeri 4 Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya. Momen Adelia mengajar itu pun diabadikan melalui rekaman video di handphone. Lantas, dia membagikan video tersebut di akun TikToknya, etrapundel hingga viral. Hingga minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, video milik Adelia sudah dilihat lebih dari 10 juta pengguna. Kemudian disukai hingga 1 juta pengguna. Beragam komentar pun disampaikan warganet. Percaya apakah, metode lagu gini tuh nempel sampai dewasa. Makasih bu guru kreatifitasnya, tulis at Auru. Seneng lihat cara mengajarnya bu guru gelis, tulis at Nurilham 355. Bermanfaat sekali ya Allah, apalagi untuk pemula, tulis at Dewiang Greini 189. Awal mula memilih metode mengajar dengan lagu di konfirmasi tribunews.com. Adelia merupakan lulusan Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PGSD. Ia selesai menempuh pendidikannya pada tahun 2020. Menurutnya, memilih menggunakan metode lagu dalam mengajar lantaran selama masa kuliah ia mendapatkan bekal hal yang serupa. Adelia juga mengatakan lagu yang digunakan dalam videonya telah ia pelajari semasa ia kuliah. Ketika saat kuliah memang sering diberikan macam-macam icebreaking atau lagu-lagu yang berhubungan dengan materi, jadi memang sangat berguna pun setelah aku lulus kuliah. Ujar Adelia kepada tribunews.com, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Untuk lagu yang kemarin viral, saya sudah tahu sebelumnya dan memang sering digunakan waktu saya zaman kuliah dulu, kata Adelia. Adelia juga mengatakan sebelum penerapan metode mengajar ini, dia juga pernah melakukan penelitian dengan dosennya. Saya juga pernah ada penelitian dengan dosen, disitu juga saya yang bernyanyi dan dosen yang menciptakan lagunya. Sehingga memang metode yang aku berikan ke pesdidik ada dasar teorinya, ucapnya. Jadi segala hal yang aku sare untuk teman-teman di TikTok itu memang ilmu yang aku dapatkan ketika kuliah karena mengingat saya sendiri belum lama jadi guru baru beberapa bulan jadi memang belum banyak pengalaman. Tambahnya, alasan memilih metode mengajar dengan lagu selain agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Menurutnya, dengan memilih metode mengajar ini suasana di kelas menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Metode itu kan sebagai strategi atau cara ya agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Setiap guru pasti punya karakter dan pembawaan yang berbeda-beda, begitu juga peserta didik, ujar Adelia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!